hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komputeran pendidikan Oke seperti biasa di channel limo komputeran pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar SNPMB dimana pada video kalian akan berbagi informasi atau panduan ataupun tutorial juga cara memilih Prodi atau program studi di SNBP Oke untuk adek-adek yang masih bingung bagaimana cara memilihnya ya program studi atau Prodi di SNBP bisa menyimak video ini Oke kita lihat dulu aturan untuk pemilihan ini ya Prodi atau program studi ini ya Nah untuk aturannya setiap siswa dapat memilih dua program studi yaitu satu PTN ya atau dua PTN ya ini ya jadi bisa misalnya jadi hanya ingin memilih satu bisa ya dan maksimal itu dua aturan umumnya jika memilih dua Prodi salah satu harus berada di PTN ya pada provinsi yang sama Oke ya ini ya perlu diperhatikan dengan SMA atau MA atau SMK asalnya jangan diluar semua ya memilihnya Oke seperti yang dijelaskan ini ya jadi salah satu harus satu provinsi dengan dimana kita sekolah ya kemudian jika hanya memilih satu program studi siswa dapat memilih PTN ya yang berada di provinsi manapun Nah jika kita memilih satu ini bebas ya kita memilih di PTN provinsi manapun juga nah ini ada aturan ini juga dikecualikan untuk ya siswa yang berasal dari SMA luar negeri ya kemudian siswa lulusan dari provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan ya ini ada dikecualikan juga ya Oke langsung ke portalnya nah jadi silahkan login seperti biasa ya di SNPMB nanti ada dua menu seperti biasa ya kita pilih yang pendapatan SNBP nanti akan masuk ke portal SNBP seperti ini ya Oke nah seperti ini ya di login nanti silahkan di lengkapi profil ya jika masih ada yang kosong seperti jumlah tanggungan ya silahkan sekolah kebawah ini ya kemudian nanti masuk ke pilihan nah disini kita memilih program studi atau jurusan ya kita nanti kuliah dimana dan jurusan apa ya silahkan adik-adik cari disini nanti adik-adik mau ke PTN mana ya silahkan di klik ya bisa ya bisa mencari ini bisa juga menggunakan kontrol F ya pencariannya nah seperti ini ya tinggal kita ketikkan misalnya kita akan mencari Universitas Jambi ya kita ketikkan Jambi enter ya akan muncul disini nah ini ya Oke jadi ini tinggal kita klik ya dia jadi nanti di klik nanti akan muncul disini nah seperti ini program studinya muncul jenjang nah daya tampungnya juga ya daya tampungnya akan muncul kemudian pilihan satu pilihan dua ya Nah seperti ini ya bisa adik-adik ingin memilih program studi yang mana ini tinggal di klik ya ini tinggal di klik saya akan cari yang mana yang diinginkan misalnya pilihan satu ya bisnis digital klik nah ini masih dalam satu PTN ya dalam satu PTN kemudian ada-adek masih ingin ini ya mungkin di satu PTN ingin memilih dua langsung ya pilihan pilihan duanya di satu PTN itu bisa langsung pilih ya klik pilihan yang keduanya yang mana ya misalnya pilihan kedua disini kita coba nah mungkin ini ya sistem informasi klik ya silahkan di klik atau dipilih ini ya tanda abu-abu ini ya Oke seperti ini ya nah ini sudah terpilih dua pilihan ya bisa kita cek disini nah disini dikatakan perubahan pilihan belum disimpan ya ini bisa kita pilih dulu ya klik ya pilihan Anda nah tunggu nah ini akan muncul seperti ini pilihan satu ya pilihan dua ya jika hanya ingin pilih satu ini boleh dihapus pilihan dua ya klik hapus pilihan dua nah nanti ya nah dia akan seperti ini ya oke nah kemudian jika ingin ya memilih di perguruan tinggi yang lain ya misalnya ingin mengubah lagi ya ini bisa ya masih diubah nah seperti ini ya kita ubah kemudian ya kita cek lagi disini nah ya nanti tinggal di simpan semua pilihan jika sudah ya sudah yakin simpan semua pilihan kemudian pilihan kedua ingin ke universitas lain tinggal dipilih ya nanti pilihan kliknya yang pilihan kedua sama ya nanti klik lagi pilihannya akan muncul disini ya pilihan keduanya muncul juga dan jangan lupa pilih simpan semua pilihan ya oke nah mungkin seperti itu ya adik-adik untuk cara memilih program studinya atau Prodi dan jangan lupa lihat juga daya tampungnya agar ini ya luang adik-adik itu bisa lulus ya kita akan dipantau juga di website resminya ya di PTN tersebut oke mungkin itu untuk panduan singkat ini cara pemilihan Prodi atau pro studi di SNDP semoga panduan ini atau tutorial ini bermanfaat jangan lupa tolong subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati